Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman kali ini saya sedang memperbaiki satu unit TV politron TV politron 32 inci jadi ini kita servis di rumah pelanggan ya teman-teman dari keterangan yang punya TV ini katanya enggak bisa nyala ya indikator berkedip dan TV tidak bisa nyala ini dia tifanya teman-teman TV politron PLD 32 D905 W jadi sudah saya bongkar ini teman-teman ya ini membornya ini tikon dan itu power supply eh coba kita tes dulu ya teman-teman kita lihat kerusakannya seperti apa itu indikator nyala nyala agak redup ini teman-teman dan kalau kita perhatikan cahayanya ini berkedip ya Hai sama dengan backlight backlight nyala juga tapi berkedip ini kalau kita tekan tombol start teman-teman tidak bakalan nyala dan tampilan tidak ada sama sekali tidak ada tampilan Hai jadi kerusakan seperti ini teman-teman itu terletak pada power supply indikator berkedip tadi itu karena ada tegangan yang bermasalah biasanya drop ya teman-teman Hai dan untuk penyelesaiannya ini pertama-tama kita lakukan solder ulang dulu kita solder ulang dulu teman-teman ya oke lanjut teman-teman tadi sudah saya lakukan penyelesaian ulang ini maaf tidak kita videokan ya karena Hai cuma sendiri ini enggak ada yang videoin Hai selanjutnya kita akan periksa untuk elko untuk elko ini perlu kita periksa teman-teman ya semua elko kita perhatikan bagian atasnya ini Hai biasanya ada elko yang kembung ya teman-teman Hai jadi kita cek semua Hai untuk elko Hai karena kalau elko nya bermasalah itu akan menyebabkan tegangan Hai bermasalah juga atau drop ya Hai ini kita cek semua untuk elko Hai tak buka lemnya ini Hai Oke teman-teman ini ada satu elko yang kembung ya Hai kelihatannya kembung Hai bagian atasnya ini sudah kembung ya teman-teman hai 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 nah itu dia Hai kembung Hai jadi kemungkinan elko ini sudah rusak ya Hai kita cek semua yang lainnya jangan sampai ada yang terlewatkan Ayo kita buka dulu teman-teman hai 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 agak keras ini Hai saya buka dulu teman-teman Hai keini sudah terlepas kita cek ke masih normal Hai ini juga masih normal Hai tapi eh Hai tentu saja nanti kita akan tetap melakukan pengetesan elko ya teman-teman Ayo kita periksa semua dulu untuk bagian atasnya Ayo kita akan melakukan pengetesan elko menggunakan ISR meter karena terkadang ada elko juga yang atasnya tidak kembung tapi ternyata sudah kering ya Hai keini kita lakukan pengetesan elko Ayo kita gunakan ISR meter Ayo kita tes saja semua untuk elko apakah ada yang kering Hai jadi kalau normal jarumnya akan full ini teman-teman Hai kalau elko nya normal ya kaya itu full jarumnya full ini juga jarumnya full hai 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 oke Hai saya tes dulu teman-teman ya semua elko Hai sini oke juga Hai jadi yang bermasalah cuma ini teman-teman ya Hai yang kebung tadi Ayo kita langsung ganti Hai ini adalah elko dengan nilai 1000 mikro 16 volt itu dia teman-teman nilainya Hai saya sudah siapkan elko pengganti Hai dengan nilai yang sama Hai cuma ini kakinya agak pendek ya teman-teman Hai nanti akan kita sambung Hai ke teman-teman langkah terakhir ini kita cek kembali Hai apakah tidak ada yang terlewat untuk solderan Hai semua harus kita pastikan aman ya Solderan tadi hasil solder ulang jangan ada yang shot Jangan ada yang coslet bersentuhan Hai dan yang retak pastikan semuanya sudah kita solder Hai dan untuk elko tadi yang kembung ya sudah kita ganti Hai langkah terakhir kita lakukan pengetesan teman-teman Hai jadi eh kerusakan TV dengan gejala indikator berkedip cepat seperti ini teman-teman itu berlaku untuk semua merek televisi ya kalau misalnya teman-teman dapat televisi LED dengan kerusakan seperti ini bisa langsung cek ke regulator Hai sama seperti yang saya lakukan tadi ya Hai sekarang saya colokan TV oke indikator sudah nyala Ayo kita lihat nah sekarang ke cahayanya sudah tidak berkedip cepat lagi ya teman-teman kalau kita lihat ini Hai sudah tidak berkedip lagi nih Hai sekarang coba kita menekan tombol power Ayo kita tekan tombol power disini Hai Oke Indikator berkedip Pambat Hai Dan backlight menyala teman-teman ya nih Begitu sudah nyala Dan kita lihat tampilan Oke TV sudah normal ya TV sudah normal Jadi begitu saja teman-teman semoga bisa bermanfaat Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh films darurat